Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'ad-din. Ash'adu an la ilaha illallah wa dahula syarikana wa ash'adu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamu'in. Alhamdulillah, sekalapuji bagi Allah pada hari yang ceria, hari yang berkah ini, kita kembali bersuah dalam acara Ayo Mengaji, generasi cedas, generasi Qur'ani. Tentu, besar harapan kita dan menjadi doa kita bersama, program Ayo Mengaji ini dapat melahirkan generasi-generasi yang cedas. Bukan hanya cedas secara intelektual saja. Bukan hanya cedas secara IQ, tetapi cedas secara emosional dan spiritual. Maka, mudah-mudahan dapat melahirkan generasi-generasi yang cedas dan generasi-generasi Qur'ani. Cedas secara intelektual, emosional dan spiritual. Dan inilah generasi-generasi yang kita harapkan yang dapat merubah sehingga menjadi negeri yang baldatun, tehibatun, warubun, ngafur. Karena dua korelasi cedas IQ tidak disokong dengan cedas spiritual. Maka itu akan berbahaya. Tetapi, jika kecedasan IQ dilandasi dengan spiritual, maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah, maka dari itu, saya di rumah. Mari kita ajak generasi-generasi kita untuk meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Bergabung bersama kami dalam program Ayo Mengaji. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas. Ya, Quran Surah Al-Qulam, nomor surah ke-68. Kita mulai dari ayat ke-21 dan insya Allah sampai kepada ayat ke-30. Nah, maka dari itu, saya di rumah dan teman-teman kita yang tergabung Piazum, silakan ambil Al-Quran-nya. Kita buka secara bersama-sama pada pembahasan Quran Surah Al-Qulam, nomor surah ke-68. Kita mulai dari ayat ke-21 dan insya Allah nanti akan kita akhiri sampai ayat ke-30. Bagaimana? Sudah siap? Misalnya di rumah dan yang baru bergabung tentunya kami ucapkan selamat bergabung dan telah bergabung teman-teman kita yang tergabung Piazum. Dan nanti insya Allah akan membaca yang akan menjadi sampel kita pada kesempatan ini dan kita akan koreksi. Nah, tentu Misalnya di rumah juga bisa mengikuti itu dan kita akan koreksi secara umum kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Nah, untuk awalan, saya akan membacakan pembahasan kita pada kesempatan ini. Secara mujawat, silakan buka di pembahasan Quran Surah Al-Qulam ayat 21 sampai dengan 30. Dengarkan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.